Al-Fatiha Selamat pagi Indonesia, selamat pagi sahabatku semua apa kabar? Semoga dan semoga hari ini senantiasa anda semua ada dalam keadaan yang menyenangkan dan selalu dalam naungan rahmat serta ridho dari Allah SWT Amin ya Allah ya Rabbi Sahabatku Alhamdulillah hari ini saya Yosa dapat kembali hadir bersama anda selama kurang lebih 90 menit ke depan di program Sehatku dari Radioku Network untuk hari ini hari Rabu tanggal 20 Zulhijjah 1443 Hijri ya atau bertepatan juga dengan tanggal 20 Juli 2022 Acara ini serentak disiarkan di seluruh jaringan Radioku Network 89,6 FM Radioku Purbalinga 87,6 FM Radioku Brau Kalimantan Timur 106,3 FM Radioku Marta Pura dan 93,6 FM Radioku Aceh dan anda juga bisa mendengarkan acara ini melalui adil streaming kami di www.buyayahya.org www.radiokuonline.com dan www.radioku.com Baik sahabatku tema untuk hari ini di program Sehatku Insya Allah kita akan mengusung tema yaitu Uncity ya atau kecemasan Baik sahabatku Rasa cemas atau uncity adalah hal yang normal dirasakan ketika seseorang menghadapi situasi atau mendengar berita yang menimbulkan rasa takut atau khawatir namun uncity perlu diwaspadai jika muncul tanpa sebab atau sulit dikendalikan karena bisa jadi hal tersebut disebabkan oleh gangguan kecemasan Sahabatku Alhamdulillah pagini sudah hadir di studio bersama saya Dr. HMP Daus MMR selaku narasumber kita untuk sehatku ini Assalamualaikum dokter selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saya akan belajar bersama lagi dan hari ini yang kita usung yaitu Uncity Betul nyebutnya uncity Uncietas aja lah Uncietas Uncieti kan masih bahasa Gaul? Bukan bahasa dari aslinya ya Iya Di Indonesia kan ansietas atau kecemasan saja Kecemasan Iya kecemasan Ini apa aja sih yang dirasakan orang kecemasan tuh Cemas perlu apa-apa Sebetulnya kalau cemas itu kan Fitrahnya manusia punya rasa cemas Kalau tidak punya rasa cemas ya Seseorang itu gak akan bergerak untuk terus belajar Begitu Tetapi disini kita akan belajar bersama Cemas seperti apa yang mengganggu kesehatan Jadi cemas itu normal Tetapi kalau cemas itu sudah durasinya berkepanjangan Berlarut-larut Atau cemasnya sampai mengganggu fisik Nah ini dikatakan Uncieti disorder Jadi Gangguan kecemasan Jadi Ada ya Cemasannya mengganggu fisik ya Ya Itu masalah terbanyak Wow Sebetulnya kalau Boleh saya katakan bahwa Hampir semua penyakit itu Ya sebagian besar gitu ya Diawali dari Masalah ini Kecemasan ini Jadi dengan cemas ini jika Berlebihan berlarut-larut Sampai mengganggu tidur Nah makanya Dapat mengakibatkan Diatan tubuh seseorang Turun Seperti itu Nanti kita akan belajar bersama-sama Izin menyapa pendengar Baik silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah bisa belajar bersama kembali Di Rabu Pagi Di program Sehatku Semoga para pendengar semua Dalam keadaan sehat Walafiat Sehat fisik Sehat raga Sehat jasmani Dan walafiat Yaitu sehat fisik kita Mampu kita syukuri Mampu kita gunakan Manfaatkan untuk Melakukan kebaikan-kebaikan Dan mendapatkan Pahala Dan melayari doa Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Guru kita Buya Yahya dan keluarga Semoga diberikan Sehat walafiat Umur panjang Dan ketaatan Dimudahkan semua urusan Urusan dunia Urusan akhirat Utamanya urusan dakwahnya Amin Allahumma Amin Kecemasan itu Ada pada diri seseorang Tidak bisa hilang Bang Yos Karena Cemas itu Memang Jadi Cemas itu Sesuatu yang Memang ada pada diri Dan gunanya Itu untuk Seseorang jadi Ada belajar Kemudian menjaga diri Ada waspada Seperti itu Kan orang itu kan Biasanya Cemas itu Terhadap sesuatu Yang tidak nyaman Yang tidak enak Atau masalah yang sulit Maka Karena ada Kecemasan seperti itu Maka seseorang Akan bertindak Berperilaku Bertingkah laku Berikhtiar Untuk menghindari Keadaan-keadaan Yang dapat Menyebabkan cemas Kalau cemas Tidak ada Tidak mungkin Karena siapapun Orangnya Mana mungkin Tidak cemas Jika anaknya sakit Jika kemudian Apa namanya Dapat musibah Dapat musibah Yang sebetulnya Harusnya bisa dicegah Nah Seperti itu Nah Karena Jika Misalkan Contoh Anak sakit Kemudian dapat Menghadirkan Kecemasan Ke diri kita Maka Kita akan Bertindak Berperilaku Bagaimana Mencegah anak sakit Sehingga kita akan Belajar Apa yang dapat Menyebabkan Sakit Oh ternyata Lingkungan Harus bersih Oh ternyata Makanan Harus higienis Oh ternyata Istirahat harus cukup Oh ternyata Kalau misalkan Berdebu Lingkungan Harus pakai masker Nah Kita akan Akan Ekspresi Kecemasan itu Akhirnya Ketinggalaku Menjadi Positif Tetapi Yang salah Adalah Kecemasan Yang berlarut-larut Berlarut-larut Jadi Mengkhawatirkan Sesuatu Yang Tidak perlu Dikhawatirkan Seperti itu Seseorang Mungkin Boleh saja Hari Senin Itu Mencemaskan Besok Makan apa Kan begitu Boleh Selasa Makan apa Tetapi Kalau Kemudian Itu Setiap hari Seperti itu Maka Tubuh Akan Terporsir Akan Mengalami Gangguan Kesehatan Karena Saat Saat Kita Cemas Seperti itu Jadi Cemas Itu Sesuatu Yang Wajar Boleh Tetapi Ya Sudah Sesaat Sesaat Saja Pagi Cemas Agak Siang Itu Sudah Tidak Cemas Begitu Berarti Boleh Cemas Memang Hadir Sendiri Kan Hadir Sendiri Iya Atau Mungkin Dok Saya Tidak Pernah Cemas Jangan Jangan Itu Yang Bilang Begitu Berarti Masih Belum Tahu Definisi Cemas Sebetulnya Kalau Dok Saya Tidak Pernah Cemas Tapi Barusan Marah Itu Sebetulnya Bagian Juga Marah Itu Berarti Sama Juga Artinya Bisa Karena Mengkhawatirkan Sesuatu Atau Karena Apa Ya Ini Mengkhawatirkan Sesuatu Coba Misalkan Kalau Marah Karena Apa Biasanya Bikin Marah Orang Itu Apa Saya Sampai Bingung Karena Gini Ada Orang Yang Dikit Marah Ada Orang Yang Mungkin Lupa Marah Terakhir Kapan Seperti Itu Maksud Saya Cemas Ini Bisa Diekspresikan Dari Reaksi Orang Terhadap Sesuatu Yang Terjadi Misalkan Apa Misalkan Diamanahkan Sesuatu Nah Diamanahkan Sesuatu Ternyata Kemudian Melalaikan Jadi Melalaikan Nah Seperti itu Nah Dari Lelainya Itu kan Kemudian Akan Menghadirkan Cemas Aduh Besok Terus Gimana Saya Pertanggung jawabannya Nah Artinya Artinya Marah Itu Sebetulnya Reaksi Seseorang Terhadap Sesuatu Yang Akan Terjadi Yang Dia Sudah Bayangkan Kan Saya Sudah Gagal Saya Marah Karena Kalau gagal Ini Besok Saya Bagaimana Mempertanggung jawabannya Nah Menghadirkan Cemas Kan Begitu Sama Kalau Hilang Uang Marah Kan Kemudian Karena Marahnya Karena Dia Membayangkan Besok Terus Bagaimana Saya Mempertanggung jawabkannya Memenuhi Kewajiban-kewajiban Yang lain Seperti itu Jadi Intinya Tetap Bahwa Cemas Ini Jika Terlalu Sering Kemudian Berlarut-larut Maka Akan Menghadirkan Gangguan Kesehatan Begitu Ya Karena Tadi Hormon Stresnya Berlimpah Terus-menerus Jantung Berdebar Nafas Sesak Kalau Kecemasannya Itu Dalam Nafasnya Sesak Kemudian Metabolismenya Tidak Sempurna Mudah Capek Mudah Lelah Sulit Istirahat Seperti itu Mungkin Juga Diakibatkan Dari Trauma Betul Jadi Trauma Pengalaman Dan Banyak Penyebabnya Finansial Tadi saya bilang Orang sekarang itu Yang hadir ke Klinik Yang sakit Itu Hampir selalu Jika Sakit itu Mesti ada Kecemasannya Mesti ada Kecemasannya Karena Jangan-jangan Jangan-jangan Itu memang Yang menyebabkan Beliau ini Sakit Jadi Artinya Jangan-jangan Juga Obatnya Sebetulnya Jika kita Sedang Pusing Sedang Mahkumat Sebetulnya Hilangkan saja Barangkali Jika ada Cemas Hilangkan Cemasnya Selesai Mungkin Tanpa Obat Begitu Nah Terus Bagaimana Ngatasi Cemas Ngatasi Cemas Itu Ya Ada yang Namanya Psikiater Ya kan Ada yang Namanya Psikolog Kalau Psikiater Itu Dokter Umum Kayak Kami Ini Yang Kemudian Melanjutkan Spesialisasi Dan Ambil Psikiater Begitu Dan Kalau Psikolog Itu Ya memang Ada Program Studinya S1 Psikolog Nah Bedanya Yang mendasari Secara Awam Adalah Kalau Psikiater Itu Karena Dasarnya Adalah Dokter Sehingga Ada Intervensi Medis Jika Diperlukan Tapi Kalau Psikolog Itu Tidak Ada Intervensi Medis Paling Psikoterapi Saja Nah Kita Akan Belajar Bagaimana Cara Kita Mengelola Kecemasan Ini Sebelum Kalau Berlanjut Ya tentunya Ke Psikolog Atau Ke Psikiater Tetapi Setiap Setiap Diri Kita Mampu Menjadi Dokter Untuk Dirinya Sendiri Setiap Diri Mampu Menjadi Dokter Untuk Diri Sendiri Betul Jadi Dokter Yang Gimana Dulu Nih Ya Sebetulnya Sebetulnya Semua Semua Penyakit Yang ada Pada diri Kita Itu kan Sebetulnya Kita bisa Belajar Kita bisa Belajar Contoh Misalkan Yang Sederhana Yang Paling Sering Kita Sakit Kepala Misalkan Kita Bisa Belajar Dari Situ Jangan Kemudian Dikit-dikit Sakit Kepala Langsung Obat Langsung Obat Tapi Tanpa Mempelajari Saya Sakit Kepala Itu Karena Apa Apa Yang Harus Saya Hindari Apa Yang Saya Harus Lakukan Supaya Tidak Berulang Nah Seperti Itu Kalau Misalkan Kita Banyak Membaca Banyak Kemudian Konseling Mengenai Sakit Kepala Misalkan Maka Ya Paling Tidak Kita Akan Meminimalisir Untuk Membeli Obat Atau Pergi Ke Dokter Oh Sakit Kepala Ternyata Saya Memang Tidur Dua Hari Oh Sakit Kepala Memang Akhir-akhir Ini Pekerjaan Saya Menumpuk Di Meja Oh Sakit Kepala Karena Saya Mencemaskan Sesuatu Begitu Ya Jadi Yang Demikian Berarti Kan Terapinya Adalah Tanpa Obat Kalau Sakit Kepala Karena Tidur Obat Tidur Kalau Kecapean Obat Istirahat Kalau Kecemasan Hilangkan Kecemasannya Nanti Kita Bahas Bagaimana Cara Kita Menghilangkan Kecemasan Yang Tentunya Tanpa Obat Obat Wilayah Psikiater Baik Baik Seperti Kita Tahan Dulu Kita Sambung Lagi Di Sesi Berikutnya Dan Sahabatku Sebelum Kita Lanjutkan Perbincangan Ini Kami Undang Anda Untuk Bisa Berinteraksi Di Acara Ini Anda Bisa Gunakan Telepon 085-2847-00147 SMS Atau Whatsapp 081-321-461-079 Untuk Facebook Anda Bisa Ketik Di Radio Kucirbon Kami Segera Kembali Baik Anda Masih Bersama Kami Di Program Sehatku Radio Network Dan Seperti Biasa Untuk Acara Ini Anda Kami Undang Bisa Berinteraktif Untuk Telepon Anda Bisa Gunakan Di 085-2847-00147 847-00147 SMS Atau Whatsapp Di 081-321-461-079 Untuk Facebook Anda Bisa Ketik Radiku Cirebon Di Sana Jangan Lupa Anda Ucapkan Salam Solawat Serta Cantum Nama Anda Dan Juga Domis Anda Baru Pertanyaan Anda Kembali Kita Ke Bahasan Kita Pagi Hari Ini Tentang Kecemasan Ini Kecemasan Beda Tidak Sirep Dengan Kegelisahan Kalau Gelisah Kayaknya Dibawa Masih Gini Cemas Itu Banyak Ekspresinya Termasuk Gelisah Ada Gelisah Ada Susah Tidur Ada Was-was Ada Hilang Konsentrasi Hilang Konsentrasi Wah Bahaya Juga Kalau Buah Mobil Ya Tidak Hilang Sulit Konsentrasi Jadi Kecemasan Dapat Menyebabkan Kegelisahan Wujud Gejalannya Begitu Dan Tadi Kita Sekarang Bagaimana Supaya Kita Bisa Mengatasi Kecemasan Sebelumnya Kita Terima Telepon Dulu Sudah Masuk Di Program Kita Pagi Selamat Pagi Assalamualaikum 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 Dengan Siapa Ibu Di mana Hamba Allah Di Cerebon Silahkan Bersalawat Dulu Ibu Oh Ada Iya Assalamualaikum Dokter Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya mau bertanya Dok Saya kemarin Kan Makan Daleman Apa namanya Daleman Sapi Itu Dok Terus Tiba-tiba Paginya Langsung Cadel Bicaranya Langsung Itu Pelok Itu Itu Kenapa Ya Dok Sekarang Masih Pelo Juga Atau Sudah Baik Masih Pelo Udah Periksa Juga Masih Periksa Kata Dokter Kata 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 Dokter Saraf Dokter Dokter Saraf Ya Dok Ya Pasti Kalau Biasanya Kalau Periksa Misalkan Kata Dokter Umum Jika Dokter Mendiagnosa Setruk Ringan Itu Pasti Dokter Memberikan Surat Rujukan Untuk Ketemu Dokter Saraf Dokter Neurolog Begitu Seperti Itu Ibu Ya Saya Jelaskan Ya Baik Kita Terima kasih Ya Ya Jadi Waalaikumsalam 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 Jadi Kalau Misalkan Bicara Pelo Itu Bisa Juga Karena Belpalsi Belpalsi Itu Karena Ada Gangguan Saraf Tetapi Yang disebabkan Karena faktor Biasanya Kedinginan Biasanya Tetapi Yang demikian Nanti sembuh Sendiri Tetapi Yang Apa Penyebab Yang paling Sering Juga Adalah Setruk Jadi Setruk Itu Gangguan Pembuluh Darah Pembuluh Darahnya Ada Gangguan Entah Tersumbat Atau Mungkin Pecah Tapi Kalau Biasanya Yang paling Sering Sumbatan Nah Itu Kemudian Mengganggu Sel-sel Otak Yang Dalam hal ini Yang terganggunya Berarti Fungsi Bicaranya Motoriknya Bicaranya Sehingga Bicaranya Ada Gangguan Nah Yang terbaik Entah Itu Mungkin Bilewell Palsi Yang Kena Dingin Atau Mungkin Setruk Itu Harus Ditegakkan Diagnosanya Jadi Saran Kami Harus Dibawa Ke Dokter Saraf Ya Itu Bentuk Ihtiar Maksimal Begitu Bentuk Ihtiar Maksimal Semakin Cepat Semakin Baik Karena Ini Semoga Bukan Setruk Tetapi Kalau Misalkan Itu Setruk Maka Semakin Cepat Penanganan Itu Semakin Baik Seperti Itu Dan Tentunya Selain Ihtiar Kedokter Juga Jangan Lupa Bahwa Pastikan Makan Masih Mau Kemudian Bisa Istirahat Dengan Cukup Dan Berkualitas Tidurnya Kemudian Pastikan Tidak Ada Gangguan Psikolog Yang Sedang Dialami Misalkan Sedang Cemas Gelisah Khawatir Marah Sedih Jengkel Pastikan Itu Semua Tidak Ada Dan Rencanakan Segera Untuk Kedokter Sarab Sebagai Ihtiar Maksimal Itu Semoga Cepat Sehat Amin Jadi Ada Kalau Habis Makan Jeruan Besok Paginya Langsung Struk Ringan Kembali Kita Ke Penelapan Berikut Ada Masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari Siapa Dimana Silahkan Bersolat Langsung Langsung Aja Kepat Dokter Silahkan Ini Maksimal Tanya Kalau Antibiotik Itu Semua Dokter Menghancurkan Habiskan Seandainya Enggak Dihabiskan Itu Hakibat Apa Dokter Baik Baik Itu Assalamualaikum 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 Jadi Antibiotik Itu Obat Untuk Membunuh Bakteri Untuk Membunuh Kuman Nah Bakteri Atau Kuman Itu Bisa Jadi Pada Minum Antibiotik Hari Pertama Hari Kedua Bisa Jadi Bakteri Dan Kumanya Belum Hilang Belum Mati Belum Musnah Dan Mungkin Masih Ya Kalau Bahasa Sederhananya Hanya Pingsan Saja Bakteri Kumanya Kemudian Seseorang Berhenti Minum Obatnya Sebelum Kumanya Mati Betul-betul Mati Maka Kuman Itu Bisa Bangkit Kembali Dan Mempunyai Kemampuan Untuk Adaptasi Terhadap Antibiotik Tadi Sehingga Jika Itu Jadi Kebiasaan Nanti Kuman Punya Resisten Terhadap Antibiotik Tersebut Begitu Jadi Jadi Kalau Penggunaan Antibiotik Yang Sembarangan Itu Menyebabkan Resistensi Antibiotik Sehingga Antibiotik Tidak Punya Kemampuan Lagi Untuk Membunuh Kuman Itu Seperti Itu Sehingga Diperlukan Antibiotik Yang Lebih Tinggi Lagi Begitu Jadi Bahayanya Penggunaan Antibiotik Yang Sembarangan Adalah Membuat Resisten Kuman Resisten Bakteri Kalau Dulu Sakit Apapun Misalkan Zaman dulu Antibiotiknya Tetrasiklin Misalkan Sekarang Penggunaan Tetrasiklin Sudah Tidak Mempan Lagi Sekarang Obatnya Lebih Mahal Lagi Misalkan Saya Sebut Meraknya Misalkan Generiknya Cevixim Jadi Terciptanya Cevixim Ini Adalah Ya Karena Bakteri Sudah Resisten Terhadap Kuman Antibiotik Zaman Dulu Seperti Itu Nanti Ada Saatnya Amoxicilin Sudah Tidak Mempan Lagi Untuk Kuman Untuk Bakteri Ada Saatnya Nanti Tapi Masyarakat Sering Menggunakan Dikit Amoxicilin Minum Cuma Satu Tablet Satu Dua Tablet Itu Menyebabkan Resistensi Itu Makin Cepat Begitu Makin Di alam Ini Sehingga Kuman Sudah Nanti Terbiasa Dengan Amoxicilin Jadi Cuma Ya Ketemu Amoxicilin Ya Say hello Saja Begitu Nah Itu Bahayanya Bapak Yang bertanya Jadi Kalau Seorang Kedokter Kemudian Dokter Menyuruh Menghabiskan Obat Antibiotik Ya Habiskan Saja Walaupun Sudah Merasa Nyaman Merasa Sembuh Begitu Karena Bisa jadi Merasa Nyaman Gejala Hilang Itu Belum Tentu Kumannya Sudah Mati Seperti Itu Baru Lemah Saja Kumannya Seperti Itu Dan Kepada Masyarakat Mohon Untuk Tidak Mengkonsumsi Antibiotik Tanpa Resep Dokter Jadi Itu Bahayanya Tadi Jadi Sangat Bahaya Sekali Jika Sudah Ada Kuman Kuman Baru Yang Sudah Tidak Mempan Lagi Dengan Antibiotik Tertentu Semoga Membantu Jawabannya Baik Kita Temui lagi Puan Berikutnya Silahkan Selamat Pagi Assalamualaikum Assalamualaikum Dengan Siapa Dimana Ibu Oke Mbak Sri Silahkan Bersolat Dulu Silahkan Langsung Aja Kepada Dokter Untuk Pertanya Ya Silahkan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Silahkan Saya ingin Menanyakan Dokter Pertanyaan Saya Segini Kalau Kecumasan Itu kan Kecumasan Dokter Bisa Lari Kecumasan Atau Kecumasan Kalau Misalnya Kecumasan Kecumasan Dunia Itu Larinya Kemana Dok Saya Juga Mereka Tanya Lagi Dok Tentang Manfaat Asi Yang Kita Tahu Yang Namanya Asi Sama Sisi Formula Itu kan Perbandingannya Jauh Kan Dok Ya Bahkan Di Quran Saja Dikatakan Kita Menyusih Anak Itu Sampai Dua Tahun Sekarang Misalnya Dokter Kalau Ada Seorang Ibu Yang Menyusih Anak Lebih Dari Dua Tahun Itu Apa ya Asinya Masih Ada Vitamin Dan Manfaatnya Dok Baik Baik Itu aja Ibu Sri Atau Mungkin Jadi Jadi Tawar Jadi Nggak Ada Vitamin Oke Baik Baik Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Basri Di Jawa Tengah Yang pertama Tadi ya Kalau Kecemasan Itu tadi Kalau Misalkan Sangat Mengganggu Dan Tidak Bisa Diatasi Oleh Pribadinya Oleh Diri Sendiri Maka Bisa Ke Psikiater Atau Psikolog Kalau Psikiater Nanti Ada Intervensi Obat Jika Dibutuhkan Seperti Itu Kalau Psikolog Nanti Akan Dibantu Nanti Dapat Psikoterapi Begitu Yang kedua Asi Jadi Asi Itu Tentunya Tidak Ada Pembandingnya Itu Makanan Terbaik Untuk Buah Hati Nah Pertanyaannya Dok Kalau 5 tahun Asinya Basi Enggak Gitu Mungkin Secara Sederhananya Jadi Tidak Ada Asi Basi Jadi Seorang Ibu Mau Menyusukan Asinya Itu 3 tahun 4 tahun 5 tahun Silahkan Nanti Biasanya Yang Membuat Berhenti Itu Kalau Secara Alaminya Nanti Aktifitasnya Anaknya Sendiri Karena Sudah Bermain Sudah Malu Juga Kalau Menyusuk Sehingga Akan Tersapih Secara Alaminya Seperti Itu Tetapi Sebagai Catatan Minimal 2 tahun Memberikan Asi Minimal Minimal Itu Artinya Tidak Boleh Kurang Dari 2 tahun Kalau Lebih Boleh Bahkan Disarankan Seperti Itu Dan Ini Juga Untuk Menjelaskan Kenapa KB Itu Dari Sisi Ini Boleh Mubah Karena Apa Untuk Menjaga Hak Seorang Anak Dapat Asi Minimal 2 tahun Karena Kalau Misalkan Seorang Anak Kemudian Baru Umur 6 Bulan Ibunya Hamil Lagi Maka Asinya Akan Stop Begitu Jadi Tidak Bisa Ibu Menyusui Sambil Hamil Tidak Boleh Jadi Tidak Bolehnya Medis Apa Haram Ya Secara Medis Kalau Mungkin Tapi Bisa Jadi Juga Dari sudut Pandang Medis Jadi Haram Karena Begini Karena Kalau Ibu Menyusui Sambil Hamil Nanti Ada Pertembuhan Yang Terganggu Janinnya Karena Kurang Asupan Nutrisi Dan Gizinya Karena Harus Berbagi Dengan Kakak Nah Sehingga Dalam Konteks Kita Menghindari Kemudorotan Itu Jadi Wajib Kan Begitu Kalau Kita Sudah Tahu Ini Bakal Mudorot Kita Lakukan Haram Kan Begitu Jadi Dalam Konteks Itu Jadi Tidak Boleh Hamil Sambil Menyusui Nah Kalau Kemudian Kakaknya Itu Anaknya Baru Umur 6 Bulan Atau 1 Tahun Kemudian Hamil Maka Selesai Asinya Nah Maka Hanya Dapat 6 Tahun Jadi Hak Anak Untuk Dapat 2 Tahun Jadi Hilang Seperti Itu Jadi Dalam Konteks Ini Menjarankan Kehamilan Boleh Kan Begitu Bahkan Kalau Saya Pribadi Memandang Bahwa Menjaga Hak Itu Jadi Wajib Begitu Menjaga Hak Anak Untuk Dapat Asi 2 Tahun Itu Wajib Nah Selain Asi Juga Secara Psikologi Kalau Seorang Anak Itu Masih Dapat Asi Maka Masih Dapat Hubungan Psikologi Yang Istimewa Dengan Ibunya Karena Saat Menyusu Anak Masih Mendengarkan Detak Jantung Ibunya Masih Ada Dekapan Ibunya Begitu Dan Itu Akan Hilang Jika Kehadiran Adik Begitu Seperti Itu Jadi Kalau Menjanankan Kehamilan Itu Untuk Menjaga Hak Asi Minimal 2 Tahun Dan Untuk Memastikan Tidak Terganggunya Psikologi Anak Kakaknya Seperti Itu Karena Kalau Sudah Ada Adik Satu Hilang Dekapan Ibunya Mendengar Suara Jantung Ibunya Dan Kemudian Tanda Petik Kalau Misalkan Salah Asuh Bisa Jadi Iri Terhadap Kehadiran Adik Seperti Itu Berbeda Jika Anak Sudah Agak Sedikit Dewasa Malah Kehadiran Adik Itu Malah Seneng Kan Begitu Malah Seneng Bukan Dianggap Sebagai Pesaing Jadi Disini Salah Satu Pentingnya Menjanankan Kehamilan Dan Tadi Pertanyaannya Asih Kalau Sudah Empat Tahun Itu Nutrisinya Bagaimana Nutrisinya Tetap Terbaik Jadi Jangan Bayangkan Asih Itu Seperti Mohon maaf Dispenser Produksinya Hanya pas Hamil Saja Lalu Kemudian Ada Kada Luarsanya Tidak Tetapi Asih Itu Akan Berproduksi Sel 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 Kelenjar Asih Itu Akan Produksi Apa Yang Akan Diminumkan Saat Ini Baru Seproduksi Beberapa Waktu Yang Lalu Jadi Hangat Terus Kalau Mau Bilang Di Logika Sederhananya Fresh Terus Jadi Tidak Ada Asih Basih Kecuali Kita Harus Ini Juga Satatan Ibu Yang Sedang Menyusui Maka Wajib Makan Makanan Terbaik Jadi Asih Itu Kandungan Gisinya Nutrisinya Tergantung Dari Yang Ibu Makan Jadi Kalau Ibu Sedang Menyusui Pastikan Makan Sayur Buah Buahan Tahu Tempe Susu Telur Begitu Supaya Asihnya Kayak Akan Gizi Tapi Kalau Misalkan Sedang Menyusui Malah Menjarangkan Makan Tidak Makan Asihnya Tidak Ada Gizinya Nutrisinya Maka Salah Satu Keringanan Dalam Kewajiban Berpuasa Pun Ada Salah Satunya Menyusui Jika Dikhawatirkan Mengganggu Asihnya Maka Boleh Tidak Berpuasa Artinya Begitu Dari Konteks Ini Islam Menjaga Betul Bagaimana Untuk Sekedar Asih Saja Maka Bisa Kemudian Menjadi Keringanan Orang Dalam Berkewajiban Puasa Seperti Itu Jadi Pastikan Jika Bisa Maka Asih itu Harus Maksimal Nutrisi Ibunya Maksimal Kemudian Pastikan Mungkin Tiga Atau Empat Tahun Seorang Anak Harus Masih Dapat Asih Semoga Jawabannya Membantu Mungkin Kalau Misalnya Ada Ibu Ibu Yang Sibuk Berkantor Itu Anak Itu Diambil Pagi Disimpan Ini Mungkin Bisa Basih Tetapi Kalau Tadi Menyimpan Asih Itu Ada Caranya Kalau Di Firiser Itu Mampu Bertahan Berapa Bulan Kalau Di Tempat Suhu Ruang Itu Berapa Jam Seperti Itu Jadi Ada Caranya Seperti Itu Ada Caranya Semua Itu Ada Ilmunya Baik Silahkan Masih Ada Yang Ingin Beritahu Kalaupun Tidak Kita Kembali Ke Bahasan Kita Pagi Ini Tentang Apa Tadi Kecemasan Jadi Kita Tidak Boleh Bercemas Ria Betul Jadi Jadi Dokter Untuk Diri Sendiri Dulu Jadi Kalau Kita Cemas Harus Kita Urai Apa Yang Bikin Kita Cemas Pasti Ketemu Jadi Mendiagnosa Dulu Mendiagnosa Pribadi Cemas Saya Itu Karena Apa Sih Gitu Sebenarnya Semua orang Tau Nggak Sih Dasar Cemas Kita Apa Ada Yang Saya Cemas Karena Apa Itu Kenapa Itu Kecemasan Yang Dinamakan Disorder Tadi Kegengguan Kecemasan Salah Satunya Cemas Yang Tidak Tau Sebabnya Jadi Itu Sudah Bermasalah Jadi Kalau Cemas Karena Sesuatu Misalkan Besok Ada Kewajiban Tapi Belum Aduh Bisa Enggak Cemas Tanpa Sebab Nah Itu Bermasalah Nah Biasanya Makanya Kalau Saya Pribadi Di Klinik Maka Kecemasan Ini Tidak Akan Terpisah Dari Spiritual Akhirnya Tidak Akan Terpisah Dari Spiritual Jadi Kalau Yang Seperti Barusan Yang Bang Yos Tanyakan Bahwa Cemas Tanpa Sebab Ya Tinggal Berarti Sedang Gersang Rohaninya Dicas Kan Begitu Kalau Bingung Apa Yang Harus Dilakukan Bisa Bersolawat Yang Banyak Nanti Rasakan Akan Ada Ketenangan Di Hati Hadir Sendiri Ketenangan Di Hati Seperti Itu Kalau Belum Gimana Dok Ya Belum Banyak Terus Lanjutkan Saja Begitu Jadi Karena Tidak Bisa Dilepaskan Dari Spiritual Karena Cemas Ini Salah Satunya Penyebabnya Kan Gini Ada 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 Jasmani Ada Rohani Ya Seperti Definisi Sehat WHO Kan Ada Lahiri Ada Batin Nah Kecemasan Ini Lebih Dominan Rohaninya Lebih Dominan Mentalnya Artinya Tidak Terlepas Dari Nanti Spiritual Oke Kalau Bahasa Universalnya Meditasi Begitu Menenangkan Diri Kemudian Istirahat Sejenak Merenung Seperti Itu Kalau Kita Muslim Masya Allah Fasilitasnya Banyak Sholat Berdoa Kan Begitu Atau Kalau Saya sering Juga Sebagai tips Untuk Supaya Tidak Cemas Jadi Gini Misalkan Ada Seorang Pasien Ibu Ibu Cemas Terhadap Suatu Masalah Saya Bilang Bahwa Begini Ini Ini Satu Tips Juga Jadi Ibu Begini Ibu Merasa Bahwa Masalah Ibu Sangat Besar Dan Banyak Lagi Kan Begitu Nah Sekarang Begini Masih hidup Jadi Allah Itu Masih Kasih Nafas Tapi Jangan Lupa Selain Nafas Juga Nafas Ujian Itu Sesuatu Yang Pasti Sunatullah Sampai Nanti Sampai Kapan Sampai Akhir Hayat Kita Masalah Terus Begitu Karena Salah Satu Ladang Pahala Kita Masalah Begitu Kalau Kita Tidak Ada Masalah Kita Tidak Ada Ladang Pahlanya Menjikapi Masalah Kemudian Apa Itu Semua Bagian Amalan Kita Itu Kemudian Karena Kita Memang Sunatullah Punya Masalah Dan Ciri Dari Masalah Salah Satunya Adalah Kita Tidak Tahu Solusinya Jadi Ada Masalah Yang Kalau Kita Pikir Dalam Semalaman Dua Malam Tiga Malam Seminggu Pun Tidak Ada Solusinya Ada Yang Demikian Cukup Kita Ikhtiar Alakadar Tidak Perlu Sampai Selesai Tidak Perlu Sampai Cukup Kalau Misalkan Kita Punya Hutang Yang Besar Ya Cukup Kita Keluar Rumah Niatkan Bekerja Sudah Gitu Cukup Bekerja Apa Kalau Anda Belum Bekerja Tinggal Anda Berbuat Baik Yang Banyak Silaturahmi Lama Tidak Ketemu Adik Ketemu Cari Apalagi Lama Tidak 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 Cari Tidak Kalau Jauh Telepon Apa Sambung Silaturahmi Kemudian Itu Saudara Kepada Manusia Kepada Alam Ya Pokoknya Apa Saja Berbuat Baik Sebanyak Mungkin Lihat Sampah Ambil Lihat Keset Miring Luruskan Semuanya Maka Kalau Buat Saya Itu Pun Adalah Cara Menyelesaikan Masalah Jadi Cara Menyelesaikan Masalah Itu Secara Bisa Saja Tidak Secara Langsung Pada Masalahnya Seperti Seperti Kita Sering Dengar Bu Ya Kalau Anak Kita Bandel Kita Sulit Menyelesaikan Bagaimana Solusinya Kita Pindah Ke Salah Satu Metode Lainya Ya Sudah Tolong Anak Orang Kan Sebetulnya Tidak Secara Langsung Menyelesaikan Yang Bandel Anak Kita Kok Kita Kemudian Nolong Anak Orang Lain Kan Begitu Tetapi Itu Juga Cara Yang Cerdas Menyelesaikan Masalah Karena Gini Kita Itu Doif Lemah Kita Tidak Bisa Menyelesaikan Masalah Kita Selain Masalah Itu Kemudian Diselesaikan Oleh Allah Seperti Itu Maka Perbuat Baiklah Yang Banyak Dan Itu Salah Satu Untuk Menghilangkan Kecemasan Kita Kembali Rehat Dan Masih Beberapa Komersial Break Akan Kita Putar Setelah Ini Nanti Kita Lanjutkan Untuk Anda Seperti Biasa Untuk Mau Telepon Anda Bisa Gunakan 085 2847 00 147 SMS 1079 Kami Segera Kembali Kembali Anda Ikuti Program Spesial Sehatku Hanya Di Radioku Inspirasi Sepirit Hati Pembali Ikuti Program Sehatku Dari Radioku Network Saya Masih Ditemani Dokter HMP Daos Tentunya Kita Coba Untuk Bacakan Satu Pandanya Via Whatsapp Ini Datang Dari Siapa Ini Dari Hamba Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Allahumma Allahumma Salli Allahumma Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Wa Salli Mabarakatuh Semoga dokter Selalu dalam Melindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu juga Dengan Bang Yosa Dua minggu Yang lalu Saya Habis Sakit Sumber Dari Hipertensi 167 Garis miring 10 Apa ini Kok ada lagi 162 Garis miring 108 Dua kali Saya berobat Ke dokter Yang saya Tanyakan dokter Perasaan saya Enjoy Apa Karena Saya Kecapeannya Dok Solusinya Gimana Dok Ini Saya Lagi Minum Rebusan Jahe Kunir Sereh Daun Salam Syukuran Mas Salam Oh Maksudnya 167 Garis miring 100 Sampat Juga Jantungnya Terasa Sakit Dok Dari Bapak Kuswanto Oh Iya Baik Hipertensi Itu Tidak Serta Merta Harus Disertai Keluhan Justru Lebih Banyak Kami Temui Orang Dengan Hipertensi Tapi Tanpa Gejala Otg Orang Tanpa Gejala Tidak Covid saja Jadi Hipertensi Diabetes Itu bisa Tanpa Gejala 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 Itu Akan Hadir Jika Nanti Sudah Masuk Kegangguan Atau Mengganggu Hipertensinya Atau Komplikasi Begitu Jadi Kalau Tubuh Masih Bisa Adaptasi Masih Prima Masih Muda Nah Itu Biasanya Seseorang Tidak Merasakan Gejala Apapun Dari Hipertensinya Tetapi Tetap Harus Diturunkan Normalnya Harus Tetap Di bawah 130 Begitu Walaupun Tidak Ada Keluhan Nah Kenapa Dok Karena Jika Seseorang Itu Tekanannya Tinggi Terus Maka Mengakibatkan Jantungnya Bisa Lelah Begitu Karena Jantung Itu Tugasnya Mendorong Atau Memompah Darah Setiap Detik Berdetak Iya Jadi Semenit Itu Bisa 60 Kali Bisa 70 Kali Bisa 100 Kali Jantung Kita Itu Memompah Kalau Kemudian Yang Dipompah Itu Berat Karena Tekanan Darahnya Tinggi Maka Jantungnya Itu Akan Lebih Bekerja Keras Kalau Mungkin Dalam Periode Waktunya Singkat Tidak Masalah Kalau Itu Kemudian Menjadi Seminggu Sebulan Setahun Sepuluh Tahun Deku Tahun Jantung Itu Akan Lelah Nah Jika Jantung Ini Sudah Bisa Tidak Bisa Kompensasi Lagi Sudah Kelelahan Baru Nanti Inilah Muncul Keluhan Keluhan Dokter Kenapa Saya Sekarang Naik Tangga Kok Ngos Kenapa Saya Lari Sedikit Saja Sudah Capek Dulu Saya Tidak Begitu Dokter Seperti Itu Keluhan Keluhan Yang Sebetulnya Itu Hasil Akhir Dari Perjalanan Hipertensi Yang Sudah Sangat Lama Begitu Jadi Bersyukur Kalau Kita Masih Sehat Kita Tahu Tekanan Darah Saya Ternyata Tinggi Saya Masih Sehat Maka Saya Akan Turunkan Supaya Jantung Saya Tetap Sehat Nah Seperti Itu Supaya Jantung Saya Tidak Lelah Begitu Jadi Saran Kami Boleh Pakai Herbal Karena Hipertensi Pun Bisa Jadi Karena Situasional Ya Mungkin Tadi Karena Capek Karena Lelah Atau Mungkin Karena Mungkin Habis Jadi Panitia Suatu Apa Acara Sehingga Kurang Istirahat Itu Juga Bisa Tetapi Yang Demikian Nanti Kalau Sudah Istirahat Harusnya Turun Lagi Tekanan Darah Begitu Jadi Nanti Dicek Lagi Saja Saat Dalam Kondisi Stabil Stabil Sudah Istirahat Cukup Sedang Happy Sedang Tidak Banyak Tugas Begitu Sedang Relax Coba Diukur Tekanan Darah Maka Kalau Ke Klinik Pun Ukur Tekanan Darah Itu Jangan Sampai Begitu Datang Masuk Klinik Habis Naik Motor Atau Habis Berkendara Duduk Kemudian Ditekan Diukur Tekanan Darah Nah Ini Tidak Tepat Harus Duduk Dulu Paling Tidak 15 Menit Syukur Setengah Jam Seperti Itu Jadi Karena Tekanan Darah Itu Dipengaruhi Oleh Aktifitas Yang Kita Lakukan Barusan Begitu Jadi Saran Kami Untuk Tadi Hamba Allah Yang Pertanya Pak Kus Bisa Kedokter Kembali Nanti Mungkin Seminggu Atau Dua Dicek Jadi Nanti Dalam Kondisi Yang Menurut Bapak Sedang Sehat Sedang Fit Sedang Bugar Dicek Kalau Ternyata Tinggi Ya Apa Boleh Buat Bapak Berarti Harus Tambah Obat Begitu Obat Untuk Anti Hipertensinya Nanti Dipilihkan oleh Dokter Biasanya Kalau Awal Itu Obat Yang Teringan Termurah Tersederhana Begitu Terjangkau Ya Terjangkau Bukan Berarti Jelek Artinya Prinsip Pengobatan Itu Mesti Harus Yang Teringan Dulu Semuanya Begitu Tidak Mesti Harus Saya Pengen Semuanya Secara Harga Mudah Didapat Kemudian Mudah Pemberian Begitu Nah Jadi Tidak Benar Kalau Misalkan Dok Saya Pengen Langsung Obat Yang Bagus Yang Mahal Yang Ampuh Tidak Jadi Untuk Hipertensi Tentu Dokter Akan Memberikan Obat Yang Teringan Dulu Seperti Itu Jadi Nanti Dievaluasi Lagi Dok Terus Herbalnya Gimana Lanjutkan Saja Lanjutkan Saja Tapi Gini Herbal itu Lanjutkan Saja Tetapi Harus Ada Evaluasi Jadi Evaluasi Itu Setelah Kita Konsumsi Herbal Mungkin Seminggu Mungkin Dua Minggu Kemudian Dicek Ulang Dicek Ulang Itu Kalau Tinggi Berarti Herbal Kita Tidak Bermakna Kan Begitu Ganti Lagi Proses Evaluasinya Sama Dokter Begitu Jadi Herbal Pun Sebetulnya Harus Ya Didampingi Dokter Sebagai Counseling Begitu Kalau Saya Sendiri Tidak Pernah Melarang Herbal Begitu Tetapi Harus Terukur Jadi Pasien Mengkonsumsi Herbal Tapi Dievaluasi Jadi Jangan Sampai Kemudian Kita Melakukan Sesuatu Yang Bermakna Begitu Kan Kasian Habis Waktu Habis Uang Begitu Pahit Juga Rasanya Enggak Enak Kan Begitu Seperti Itu Saran Kami Untuk Dicek Ulang Semoga Sehat Selalu Memang Kita Kalau Jadi Pasien Kadang Suka Minta Obat Yang Bagus Apakah Bagian Dari Kecemasan Dok Betul Obatnya Enggak Ini Sudah Cemas Duluan Tapi Kalau Kami Kebetulan Selalu Kami Bilang Bahwa Ini Obat Kami Berikan Tetapi Yang Penting Adalah Justru Ihtiar Yang Lain Makan Istirahat Hindari Faktor Stres Karena Kesembuhan Itu Juga Sebetulnya Yang Dominan Adalah Ihtiar Dari Dalam Diri Sendiri Begitu Jadi Obat Hanya Membantu Saja Begitu Atau Juga Mungkin Karena Faktor Iklan Itu Kan Iklan Kalau Sekarang Kayak Gitu Dan Gini Sebetulnya Kalau Dokter Memberi Obat Itu Artinya Sudah Melalui Pertimbangan Banyak Hal Artinya Sudah Kalau Bisa Sudah Bahkan Tidak Dilihat Dibaca Yaudah Husnudan Saya Tadi Sudah Berdoa Saya Tadi Sudah Mau Berangkat Ke dokter Sudah Berdoa Sudah Sulat Dulu Minta Sembuh Artinya Dokter Menulis Resep Itu Izin Allah Sudah Itu Sebetulnya Kita Bicara Hakikat Bahwa Dokter Menulis Resep Itu Ya Allah Izinkan Seperti Itu Semoga Itu Jadi Jawaban Doa Kita Tadi Di Rumah Begitu Baik Kita Kembali Ke Ke Kecemasan Ke Anexity Anexietas Kalau Pakai Bahasa Asing Takut Salah Jadi Ansietas Kecemasan Ansietas Ansietas Kecemasan Ansietas Ada Juga Kalau Fobia Termasuk Golongan Apa Kecemasan Juga Ada Sesuatu Yang Ditakutkan Panik Juga Sama Ini Sedikit-sedikit Panik Sedikit-sedikit Panik Ada orang Seperti itu Apakah Sudah Terbiasa Sama Dengan Cemas Bisa dikendalikan Kalau Panik Cemas Sudah Fiturnya Manusia Fiturnya Kelengkapan Seorang Manusia Ada Panik Ada Cemas Ada Marah Ada Jengkel Ada Sedih Ada Ada Takut Kan Begitu Itu Fiturnya Manusia Mesti Ada Itu Cuma Nah Kita Belajar Untuk Mengendalikannya Dan Untuk Kemudian Menempatkannya Pada Yang Tepat Jadi Jangan Mengkhawatirkan Sesuatu Yang Tidak Perlu Dikhawatirkan Contoh Kalau Kita Sering Ini Bahasa Motivator Kita Cuma Mengutip Saja Jadi Gini Rezki Itu Pasti Enggak Pasti Allah Sudah Tetapkan Lalu Kita Mengkhawatirkan Rezki Berarti Tidak Tepat Mengkhawatirkan Sesuatu Yang Sudah Pasti Sudah Diatur Ayo Artinya Gini Kecemasan Itu Kita Cemas Apa Si Kemarin Ada Seorang Ibu Yang Dia Cemas Gini Sampai Itu Derajatnya Mengganggu Jadi Dok Tetangga Saya Meninggal Lalu Saya Berpikir Kalau Saya Meninggal Anak Anak Saya Masih Kecil Bagaimana Dokter Nanti Kalau Anak Saya Tinggal Dia Mengkhawatirkan Sesuatu Yang Tidak Perlu Dikhawatirkan Nanti Yang Ngurus Anak Saya Siapa Saya Bilang Begini Waktu Anak Ibu Itu Dirahim Ibu Ibu Ngurus Enggak Ibu Tidak 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 Menumbuhkannya Mengembangkannya Jadi Kemudian Lahir Anak Siapa Yang Ngurus Allah Yang Ngurus Ngurus Sampai Akhir Hayatnya Sudah Disiapin Semuanya Lalu Ibu Mengkhawatirkan Apa Jadi Cara Seperti Itu Membantu Sekali Untuk Akhirnya Ibu Tersebut Alhamdulillah Ya Begitu Akhirnya Ketawa Jadi Kadang Kita Banyak Khawatir Sesuatu Yang Tidak Perlu Kita Khawatirkan Tidak Perlu Mengkhawatirkan Rezeki Rezeki Sudah Ditentukan Begitu Iya Kita Sudah Di Pengunjung Ajaran Silahkan Untuk Memberikan Kesimpulan Pentingnya Dari Setiap Diri Kita Itu Mendiagnosa Diri Kita Sendiri Apakah Kita Termasuk Orang Yang Pencemas Beda Sama Kalau Kita Punya Rasa Cemas Itu Masih Normal Tapi Pencemas Tadi Dikit Cemas Panik Dikit Khawatir Berdebar Debar Jika kita Termasuk Ada Ada Yang saya Sebutkan Barusan Maka Obati Karena Itu Penyakit Karena Jika Kemudian Terus Berlarut Itu Bukan Tidak Mungkin Menghadirkan Penyakit Yang Berat Rata Jadi Kita Terus Belajar Bagaimana Kita Itu Bisa Menempatkan Cemas Kita Takut Kita Khawatir Kita Pada Sesuatu Yang Tepat Seperti Itu Semoga Belajar Pagi Hari ini Bermanfaat Semoga Terhindar Dari Kecemasan Yang Tidak Perlu Ketakutan Yang Tidak Perlu Kekhawatiran Yang Tidak Perlu Sehingga Kita Bisa Lebih Sehat Baik Terima Terima Saya Yosa Saya Dr. Firdawis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima